Tadi aja ada penjahat yang mau nyulik aku waktu itu Yang gara-gara dia kamu sampe masuk penjara Anaknya juga ada loh Iya Ken Anak-anak terjalanan juga pada bilang Mereka tuh udah nganggep kamu tuh sebagai ibu Ken Dan mereka tuh pada seneng banget Ya menurut aku gak tau harus ngomong apaan sekarang Wah hebat ya kamu Ken Banyak penggemarnya Cik Iya Ken Mereka bilang Mereka tuh beruntung ketemu kamu Soalnya sifat mereka yang jelek jadi berubah bagus gara-gara kamu Ken maafin aku ya Iya gak usah minta maaf Ken maafin aku ya Aduh gak pernah aku gak perlu salamin kok Ken maafin aku ya Iya sama-sama Dan Ken maafin aku ya Iya maafin aku juga ya Ken Ken Kamu kenapa nangis Ya abis mereka tuh ternyata baik banget ya Ternyata mereka mau maafin aku Ken Kamu tuh gak salah Jadi kamu tuh gak perlu minta maaf apa segala macem Ya Udah lah Tera Aku tuh supaya Mereka Mereka baik ya Mereka baik ya Iya lah rantai Aku tuh kaget banget Biasanya kan kalo aku dateng Anak-anak tuh langsung ginak aku Ngejek-gajek aku Ngetang-gatain aku apalah Tapi kali ini tuh Anak-anak cuman naiatin aku doang Pake bisik-bisik lagi Ada yang nyalamin aku segala Pasti kamu tambah kaget ya Waktu liat layar gede itu Ya kan Iya-iya lah Aku tuh kaget banget Eh Eh tapi-tapi Kok kalian bisa sih Buat kayak gitu Ren Kita Lagian pas aku dateng Layarnya udah ada Terus udah pernah nonton Oh jadi bukan kamu Terus siapa dong Nih Paling si Terry Diam-diam aja dia Mau buat kejutan Ntar Kamu minta bantuan sama kru syuting kamu ya Enggak Oh Jadi beneran kamu yang buat Ter Iya Emang bukan aku Alam Aku aja deh Ter Gak usah pake malu-malu Eh Ren Lu tuh dibilangin batu banget sih Ren Kalo gue bilang bukan gue Ya bukan gue Ah Kalo bukan kamu Siapa dong Ter Iya Terry Siapa lagi kalo bukan kamu Kamu pasti tau kan Ya pasti Orang itu sayang banget sama kamu kan Tapi suami ini kamu tuh gak sadar Kalo orang itu tuh nunjukin rasa sayangnya ke kamu Hah Siapa ya Eh Ken Tadi kan emang gak testimonial dari orang-orang membuat kamu Begini-begini juga Ternyata kamu justru banyak bantu orang ya Oh Enggak Biasa aja Lagi pulangan aku juga suka dapet bantuan dari banyak orang Gue cuman aku sendiri aja kok Tadi aku juga liat Banyak testimonial buat kamu Dari anak jalanan Kamu kena sama mereka Oh iya Eh mereka itu anak-anak jalanan Jadi temenku tuh punya rumah singga mereka semua ditampung disitu Ayo kita kesana sekarang Emang mau ngapain Kita tuh mau niru kamu Mau berguna buat orang lain Kita mulai aja dari anak-anak jalanan itu Siapa tau ada yang bisa kita bantu Wah Makasih banget ya mau berbuat kayak gitu Yuk kita berangkat Naik mobil aku aja yuk Jangan naik mobil aku aja Tuh ada disana Ah mobil aku aja Belaku aja ya Gak berangkat tuh Iya Stap 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 Iya kalo kayak gitu tuh kita gak jadi berangkat-berangkat Eh gini aja Gimana kalo kita naiknya angkat aja Kan udah murah Nyaman lagi Kan secara langsung kita juga bantu mereka Ya Yaudah deh Yuk Oh Ken Sekarang lo bisa ketawa-ketawa Tapi nanti Lo yang menangis dan gue yang ketawa Bye bye Hai Candy Halo Pak Ken Ini topan Sorry Topan Kok tumben rame-rame Enggak Jadi nih temen-temenku lagi berkunjung kesini Pan Yang mereka juga boleh terlihat Siapa tau ada yang bisa dibantu Boleh boleh Kemarin aku makasih Gimana kalo kamu ngechat Boleh Gak apa-apa Jalan-jalan apa yang lakonan di Asmalin Aku tau Jalan hutan Jalan hutan Bukan Jalan kreta opi Oke makannya ya Oke makannya ya Terima kasih Oh iya deh Ken Yang lain mana Itu lagi siap-siap mau bakti sosial Itu tuh katanya mereka tuh mau bagi-bagiin makanan untuk anak-anak di kolong jembatan Aku pikir Temen kamu kok beda Kamu kan pernah cerita Ken Eh sorry Eh udah pada mau berangkat Yaudah yuk aku temenin yuk Gak usah Ken Kita tau kok tempatnya Lagian kan Kamu lagi ngobrol Iya Ken Pasti kamu capek banget kan udah ada seharian bantu kita Yaudah Nanti sebentar lagi aku nyusul ya Mudah-mudahan Mereka pada seneng ya Kita kasih binggisan kayak gini Iya Besok-besok kan kita juga bisa gak berbentuk di tempat yang lain Jangan mau kalah dong sama Kenny untuk bantuin orang lain Gimana kamu di tempat kursus Mereka masih jalan gak sama kamu Oh iya iya Aku jadi lupa cerita sama kamu Jadi tadi tuh ada kejadian yang heboh banget di tempat kursus aku Yang jadi ngubah semua keadaan aku depan Emang depan Jadi pas aku pertama-tama dateng Aku tuh dilihatin sama semua orang Aku sih udah kebal aja Tapi tiba-tiba Terry sama Rani tuh nunjukin aku sesuatu Apa itu? Gak tau jadi Mereka tuh naruh layar sama proyektor di lobby kursus Buat apaan? Gak tau jadi Jadi ada film yang diputar Tapi orang-orangnya tuh orang aku kenal semua Orang-orang yang pernah aku tolongin loh Pan Jadi mereka tuh ngasih aku testimonial Terus mereka tuh yang muji-muji aku Mereka tuh kayak berterima kasih sama aku Aku jadi malu Pan Iya bukan malu gitu maksudnya Tapi kan aku tuh nolong mereka juga ikhlas Oh ya? Kita duduk disana ya Yuk Terus? Ya anak-anak semua tuh pada nonton Pan Mereka tuh semua langsung balik sama aku Ya aku tadi tuh terharu banget loh Syukurlah kalo kayak gitu kan Aku juga ikut seneng dengernya Tapi sekarang aku tuh penasaran banget Pan Siapa sih yang ngebuat semua itu untuk aku? Tapi Terry tau loh siapa yang ngebuat Terus dia juga udah kasih tau aku kok Terry Terry ngasih tau kamu Iya Eh ya tapi dia sih cuman bilang Kalo orang yang ngebuat itu tuh Orang yang selama ini sayang banget dan deket banget sama aku Tapi akunya aja yang gak nyadar Kira-kira siapa ya Pan ya? Tapi kan yang selama ini Deket sama aku, sayang sama aku Yang sobatin aku kan? Janjahan kamu ya? Terima kasih